Hii, masih ingat dengan pasangan-pasangan romantis di Brownies? Kali ini ada pasangan yang bikin baper karena keromantisannya. Yang pertama ada pasangan viral yang uh banget nih manis. Siapa lagi kalau bukan Triswaka dan Nabila? Ini awalnya kalian ketemu dimana sih? Di tempat teringgalan. Di mana? Di Jogja. Di Jogja. Oh aku tau ini yang KP kamu masih semua konser. Iya kan? Kalau di Rontan tuh banyak banget. Kalau di Rontan tuh banyak banget. Oh jadi sama-sama dari Jogja? Aku masih Jogja. Abang bukan. Itu aja. Rantong Jogja. Oke. Namanya di sana. Jadi awalnya ketemu di situ. Oke dan akhirnya netizen tuh nyocok-nyocokin, cocok-cocok gitu ya. Kalau kalian berdua ada fan base-nya gak sih? Ada fan base-nya. Apa? Namanya Trisna Lovers. Trisna Lovers? Apa itu singkatan? Iya Triswaka Nabila. Hmm. Tapi pernah gak sih ada fans kalian yang baper ngeliat kalian nyanyi gitu sampe nangis gitu. Duh emang bikin baper dari pasangan ini. Gak pernah bosen dengerin suara mereka. kalau begitu suara mereka. Terima kasih telah menonton! Ketara kalian berdua yang lebih sering ngasih perhatian? Kayaknya Sarah kayaknya, enggak tau ya? Sama sih. Sama ya? Sama. Emang iya ya? Iya. Sama sih. Soalnya enggak pernah kayak dipikirin gitu, ngasih perhatiannya enggak pernah dipikirin. Jadi ya gitu aja, kayak terjadi gitu aja. Tapi masih sayang enggak sekarang? Alhamdulillah masih. Terima kasih ya. Terima kasih. Semarikan. Saya tuh santai banget, aku seru. Sayang kalau mau gue. Wih! Lu bukan yang nyara gue udah belasan tahun. Banyak panggilannya. Kayak aku ke Mas Damian juga. Dari awal kan manggilnya baby love, baru nikah. Bernikah baby love, baby gitu. Lama-lama cingkrik, bumbek, sekarang ip-ip. Tapi enggak ada artinya. Semuanya. Cuman kayak itu adalah bentuk dari kasih sayang. Lu panggil bini lo ngek-ngok kan. Apa deh Mak? Beneran Mak, maksudnya enggak percaya. Astaga jem. Apa? Kaya. Kaya. Roll. Action. Tadi pas mulai. Sayang, itu bukan Demian sama istrinya ya? Iya aku liat. Kayak dia doang moda makan pastry. Jangan diambil he. Orang lagi mau makan. Mau anterin. Mau anterin. Mau anterin. Mau anterin. Omah ini kan topiknya nyinyir kan? Nyinyir. Sayang itu kan Demian sayang. Iya aku tau. Lucu banget aslinya ya sayang ya. Cakep. Kok Demiannya kalau mau salahnya dong? Mana? Kok Demiannya? Ngapain Demiannya? Mas. Silahkan iya. Mas. Saya boleh question satu yang lebih cakep gak? Apa? Saya udah bosan sama yang ini nih. Biar kayak gitu cakep. Gue ngomongin gue ya? Gue ngomongin gue. Salah! 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 Dia udah bisa. Sweet banget kan manis. Nah kalau pasangan Adi Nugroho dan Donita ternyata gak cuman romantis. Tapi ternyata lucu juga loh manis. Oke. Nah ini katanya kalian pacaran cuma sebentar dan langsung memutuskan menikah. Iya. Pacarannya setahun sih gak sebentar-sebentar banget. Setahun. Setahun juga kalian bersiapan atau gak? Setahun setengah. Jadi setahun pacaran diajakin nikah terus baru 6 bulan persiapan langsung nikah lah gitu. Wow. Jadi gak perlu nunggu lama ya. Nah ini siapa sih yang ngajak duluan nikah? Ya pasti cowok lah. Iya? Iya. Karena waktu itu Donita juga gue gak mau nyari pacar mau nyari suami gitu ya. Iya. Jadi mama tuh dari awal dia datang ke rumah mama tuh selalu bilang. Awal masih temenan ya. Dia cuman bilang kata mama. Maaf ya Adi. Kalau misalkan emang cuman mau main-main tuh kayaknya cukup deh Donita punya mantannya gitu. Jadi maksudnya kalau mau putus buat-putus tuh mendingan gak usah deh. Terus nikah aja. Terus nikah gitu. Jadi waktu itu mama ngomongnya gitu. Terus gitu kata Adi ya. Gue kaget juga waktu itu. Iya kaget. Karena baru dateng. Baru dateng dua kali ya. Baru dateng dua kali gitu. Mama udah ngomong gitu. Secara gak langsung orang tua udah serak tuh ya. Kayaknya ya. Mungkin ya. Waktu itu gue merasanya gimana pada saat kedatangan kedua? Respon dari mama. Ya dibilang gitu ya terus langsung ya kedip-kedipan waktu itu. Terus kayaknya kedipannya kayaknya kok kayaknya lebih berasa. Jadi gue langsungin aja. Oh iya sih. Kedip-kedipan gitu kan. Terus dia yang gitu. Kalau lo kedip-kedipan gitu gimana? Lulang-ulang. Kalau lo kedip-kedipan gini. Di sebuah cafe tempat dimana Donita dan Adi dinner. Sayang kamu mau pesen apa makanannya? Hmm aku kayaknya makannya gak mau yang terlalu menyangin. Yang ringan-ringan aja. Ringan-ringan aja ya. Mana ya pelayannya ya. Coba kita panggil ya. Selamat sore Mas Mbak. Suaminya cakep Bang. Gede banget. Bagus. Mas harapannya apa sih Mbak? Saya mau nawarin menu kalian mau makan apa di sini. Mungkin kalau di sini tulisannya terlalu kecil ya. Kalian gak ngeliat. Saya bawain yang tulisannya gede. Oh boleh. Jadi di sini ada yang tulisannya gede. Bang. Ya ampun mas Mbak. Ya ampun mas Mbak. Gak ngomong. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Rumah kayak gak terima gue pake lip gloss deh. Itu bagus pokoknya lip gloss deh. Iya di hapus mulu. Iya gitu deh. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong kosmetik apalagi si Beth. Gak bisa ngomong. Aku boleh pesen gak sih? Iya pese. Mau pesen apa. Coba coba aku lihat dulu deh. Gak bisa ngomong. Iya 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 iya. Kebetulan Bapak kalau yang matang di sini. Kalau yang mentah ini bisa dibawa pulang. Gak bisa ya. Gak bisa ya. Ya mau yang pihak saji atau mau frozen food pak. Kalau ini dagingnya udah inepin 30 hari di freezer. Ya jadi memang lebih empuk. Gampuk alot alot. Kok alot? Mbak mau yang mana? Yang mana? Alamak lu ah. Kamu menu disini gak boleh. Aku mau ini aja deh. Oh abis. Ini menunya gak ada abis. Ini ada gak yang ini? Ini ada. Oh ada. Baca dong. Ini gak bisa baca dari situ. Americano. Americano copy. Tapi buatnya di Amerika. Nyampenya mungkin 7 hari. Jadi kamu mau makan apa sayang? Kalau aku sih sebenernya pengennya makan yang ringan-ringan. Kalau gak ini dia. Mau roti? Oh boleh. Kita gak ada deng. Gak ada mulu. Ini menunya peset. Enggak nih gue alet roti. Tapi menunya gak ada. Mau ice milk cappuccino. Oh boleh itu aja. Tapi kebetulan susunya abis. Bentar ya Pak. Ini setiap peset kita gak ada mulu. Siapa gila. Manager. Pak. Pak manager. Pak buka namanya. Yaa. Ini. Ini gak bau ya. Lea lo mau jadi apa aja masuk ya? Lea lo mau jadi apa aja masuk ya? Lea. 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 Ini roi cintayang bukan. Lea. Ada yang bisa saya bantu? Ini dia menu dari tadi, masa si ibu mesen gak ada terus? Kalau si bapak mesen gak ada terus? Sudah dibilang tempat kamu di belakang, silahkan bapak ibu kalau mau pesen, pesen aja, bentar ya. Gak perlu, itu biar subur. Wendy, kalau itu pohon gue masuk akal, kalau dia apa, kemarin patung gue masuk akal. Ya itu buku menu wek. Papak, papan menu, papan menu kan bisa. Papak ini udah kebelakang. Kalau baru diadopsi ke rumah majikan, majikannya ajarin pipis. Kayak olip. Oke guys, silahkan duduk kesini kak. Udah buka ini. Ada artikel lagi mau kita tanyakan? Apa sih artikelnya? Silahkan. Viral Donita tak bisa bilang jilbab. Bikin ngakak. Maksudnya gimana? Emang susah ngomong jilbab gitu. Coba. Gak bisa kak. Coba. Gak bisa yuk. Gak bisa bilang jilbab. 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 Gua juga kaget. Gua juga kaget. Untung gua taunya setelah gua nikah loh. Engga. Maksudnya kayak. Kan itu dua penggalan ya. Gak bisa lah. Jadi kalau ngomong lagi. Kalau ngomong lagi kerudung gitu. Iya kan bisa hijab ya kan. Hijab bisa. Jilbab. Jilbab. Gimana sih? Jil. Susah kan kak? Gak gampang jilbab. Jilbab. Dibisa-bisa Bu Ayu. Jilbab. 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 Memang ada yuk. Yang kayak gini tuh ada. Kayak Anwar gitu kan juga susah. Untuk. Anwar memang nyari makan yang begitu. Emang gak bisa. Makanan yang hurufnya dempet gitu. Anwar lebih banyak sulitnya. Itu ada teorinya sebenernya. Shhh. Coba kita pakai konsep terbalik. Jil. Jil. Bab. Bab. Jilbab. 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 Sama ketep. Biasanya kan kalau comedy jil. Selain jilbab apa lagi? Kata apa yang susah? Itu doang sih kalau anak aku gak bisa bilang toilet. Dia bilangnya toilet. Terus udah gitu. Nurun. Eh nurun. Dia gak bisa bilang itu. Terus udah gitu dia bilang. Gambar tuh banggar. Gitu. Anak aku yang kedua. Terus bilang gambar. Iya. Misalkan. Kalau temen gue nih agak beda nih. Apa? Kalau makan dia gak bisa ngomong makan. Apa? Mekong. Sekong. Sekong. Apa yuk? Kalau sakit? Sekong. Laku. Iya. Ikutin ya Ben. Eh kalau jelong. Apa? Jelek. Jelek. Jeleong. Gak. Harus diajak. Eh mungkin masalahnya sama harus diajak. Je-je-lek. Jelong. Je-je-lek. Je-je-lek. Jelong. Je- Gak bisa. Coba je. Je-lek. Je-lek. Jelek. Jelek. Je-lek. Je-elong! Jelong! Dia bilang dia gak bisa kesannya dia orang. Sekarang gue udah lama di luar negeri. Jadi gue kayak agak kayak missing words gitu. Ini aku baru tau lu tentang Donita ini. Beli apa San? Apalagi ya? Padang, berat banget. Satu ya padang orang lu. Apalagi bisa kayak gilbab gak? Udah gak beli bawa lagi ya. Gilbab, eh lu kenapa jadi mikirin? Enggak, coba selain kata itu Oma. Bisa semua dia? Bisa, perudung hijab bisa. Bisa, itu susah kan. Mau kena, mau kena. Mau kena, bisa. Itu bisa. Jadi waktu itu pas lagi syuting. Terus udah gitu si sutradaranya tuh bang ayam anak keke banget. Pokoknya mesti bilang si jiblab gak bisa bang gue. Udah deh mendingan lu ganti aja gitu. Ngetril. Ngetril? Kok bisa ya? Jil? Jil. Bab. Bab. Jilbab. Jiblab gue aja. Jangan kemana-mana manis. Bakal masih banyak lagi momen-momen menarik di Bronis di tahun 2022 kemarin. Tetap di Bronis obrolan manis. Hii! Diandaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku. Hey! Hingga membuat kau percaya.